Yang Haidil, mantan asisten Sultan Harhara di PSMSB. Tendang sudah ke depan tadi. Sebuah tekanan lagi Restu Kartiko. Blakout Julian masuk ke depan. Membrow, koras, mudah saja dibaca tadi. Kita menyaksikan bungsutan bagaimana skema serangan PSMS ini terlalu banyak, mudah dibaca, mengarah kepada Deporos. Ya, inilah yang akhirnya kurang begitu dapat apa-apa. Selamanya Deporos tidak pernah dapat bola yang matang. Ini pun harus dia olah, harus dia berperaih satu lawan satu dengan Rizwandi. Cukup baik dan masuk di pola lagang TV. Di pola krasik dari Emanuel Deporos diselesaikan dengan doaik oleh Ibrow, Korea Usman. Main yang sempat dijuluki sebagai Korea karena berperawakan mirip dengan pemain Korea. Ibrow, Ibrow, Usman, Mitro Larangan TV. Dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah heading bergetar jalan PSMSB. Sebuah timing yang bagus bagi Ibrow ya, Ibrow, dan masuk, berani. Bola dibawa di dalam dua penjagaan lawan yang kita lihat, kita apa saksikan tadi. Bagaimana ekspresi dari fans PSIS Semarang. Kita saksikan mitra olahraga ribuan, Panser Biru, dan juga SMAC Semarang Ekstrim. Nyambut gol, Ibrow, Usman. 1-0 mitra olahraga. PSIS Semarang unggul atas PSMS Medan.